Intro Bismillahirrahmanirrahim Sudah ada lampunya? Bismillahirrahmanirrahim Kita berdoa Semoga Apa yang kita Baca malam ini Dapat Bermanfaat Buat Kita semua Dan menjadi Amal jariah Untuk Prof Syed Mohon Aqib Al-Atas Beliau dan Apa namanya Kepada seluruh keluarga beliau Bismillahirrahmanirrahim Masuk ke perengganan 66 Dan ini masih Dalam satu topik Tentang Masalah kegentingan kaum muslimin Sebab-sebab dalaman Atau internal cause Internal causes Bismillahirrahmanirrahim Keruntuhan adab Bukan sahaja Membayangkan kehilangan ilmu Akan tapi juga Kehilangan daya Serta kebolehan Untuk mengenali Dan mengakui Pemimpin yang benar Silahkan lihat Perenggan 58 Di belakang Jikalau semua disamaratakan Pada taraf awam Bagaimanakah dapat Pemimpin Yang benar itu Berdiri Tinggi Mengatasi yang lain Baik Keruntuhan adab Bukan saja Membayangkan Kehilangan ilmu Tapi juga kehilangan Daya Serta kebolehan Untuk mengenali Dan mengakui Pemimpin yang benar Baik Kehilangan ilmu itu Masalah Apa namanya Masalah Batin Masalah Dalaman Dan Nanti Yang akan menjadi Akibatnya adalah Pemimpin yang Tidak benar Yang Menjabat Seperti itu Jadi Kebodohan Dan ketidaktahuan Dalam Mengetahui Kedudukan Masing-masing Dalam Sebuah Sistem Itu akan Membuat Seseorang itu Memilih Orang yang Tidak kompeten Untuk menjadi Pemimpin mereka Kalau semua Disamaratakan Pada taraf Awam Atau taraf Umum Orang kebanyakan Bagaimana Dapat Pemimpin yang benar Itu berdiri Tinggi Mengatasi yang lain Betul ya Jadi kalau Semua itu Diletakkan Pada Kedudukan yang sama Levelnya sama Lalu Bagaimana Pemimpin yang benar Itu Dapat Berkuasa Di Kedudukan yang tinggi Untuk Memecahkan masalah Padahal Tadinya Semuanya Diletakkan Dalam kategori Yang satu Yaitu Kategori umum Atau kategori Orang-orang awal Jikalau Pemimpin yang benar Tidak ada Diberikan tempatnya Yang sah Di atas Yang dipimpinnya Bagaimana Dapat Dia dikenali Serta diakui Dan Pemimpin yang benar Tiada boleh Dikelirukan Dengan yang palsu Bagaimana Dapat Si bulbul Merdu Jikalau Dipaksakan Masuk Sekurang Dengan Gagak Itu Menyanyi Meletakkan Pemimpin yang benar Pada tempat Yang luhur Dalam tanggapan Kehormatan Kita Dan Meletakkan diri Kita Di bawahnya Memuliakannya Merendahkan diri Kasih Takzim Padanya Mengisbatkan Kebenaran Yang ada Padanya Dan mengikrarkan Dalam amalan Serta Pepatah Nasihatnya Yang bijaksana Serta Tunjuk Ajarnya Yang bernilai Kelimuan Murni Ini Semua Bukanlah Memuja Menyembahnya Seperti Yang dianggap Oleh Yang sempit Akal Di kalangan Golongan Pembahar Modernis Dan yang Beraliran Nakali Oke Kalau Kita Menghormati Seseorang Yang memang Mempunyai Makom Yang Tinggi Dan Seseorang Mempunyai Kredibilitas Dalam hal Spiritual Intelektual Moral Dan kita Merendahkan diri Kita dihadapannya Serta Takzim Kepadanya Itu Bukanlah Sama Seperti Kita Mengkultuskan Atau Memuja Atau Menyembahnya Seperti Yang Digambarkan Atau Seperti Yang Dituduhkan Oleh Orang Modernis Dan Berakhiran Akali Seperti itu Jadi Kedua golongan Ini Yaitu Pembaharu Modernis Dan Orang Yang Tekstualis Itu Semua Sama-sama Mempunyai Pemikiran Sempit Bahwa Apabila Ada Penghormatan Kepada Orang Yang Mempunyai Kualitas Moral Kualitas Spiritual Orang Yang Mempunyai Kualitas Intelektual Moral Spiritual Yang Baik Itu Berarti Sama Seperti Memuja Adakah Para Malaikat Memuja Menyembah Nabi Adam Apabila Mereka Semua Sujud Kepadanya Di Hadapannya Sanya Sungguhnya Mereka Menurut Perintah Allah Subhanahu Ta'ala Dan Mengenali Serta Mengakui Kelebihan Ilmu Yang Ada Padanya Mereka Bukan Saja Melihat Lempung Yang Merupakan Sifat Basari Insan Pertama Akan Tetapi Mereka Juga Melihat Ruh Kholiknya Yang Telah Ditiupkan Olehnya Kedalam Lempung Itu Sehingga Dia Hidup Berilmu Ber Irodat Berkudrot Berkata-kata Berpenglihat Berpendengaran Baik Jadi Ketika Para Malaikat Itu Diperintahkan Oleh Allah Untuk Bersujud Kepada Adam Maka Bentuk Sujud Itu Bukanlah Mengkultuskan Nabi Adam Dan Juga Bukan Menyembahnya Tapi Itu Bentuk Penghormatan Penghormatan Kepada Apa Kepada Ilmu Ya Kepada Ilmu Yang Sudah Diberikan Allah Kepada Nabi Adam Allah 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 Sudah Berfirman Nabi Adam Diajarkan Beberapa Nama-nama Tentang Segala Sesuatu Hal 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 tersebut Hal tersebutlah Yang Dihormati Oleh Malaikat Selain Ilmu Itu Juga Malaikat Juga Menghormati Ruh Yang Ditiupkan Oleh Kholik Atau Ruh Mencipta Yang Ditiupkan Oleh Allah Kedalam Nabi Adam Sehingga Nabi Adam Menjadi Makhluk Yang Berilmu Yang Hidup Berilmu Berirodat Atau Mempunyai Kehendak Berkudrot Mempunyai Kekuatan Berkata-kata Dapat Berbicara Dan Dapat Melihat Dan Dapat Mendengar Ini Kalau Kita Lihat Urutannya Juga Apa namanya Harus kita Perhatikan Jadi Jadi Hidup Dulu Setelah itu Berilmu Baru Setelah ilmu Dapat Berkehendak Lalu Tidak Cukup Dengan Berkehendak Saja Tapi Juga Berkudrot Terus Setelah itu Berkata-kata Berpenglihat Dan Berpendengaran Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Ini Adalah Sifat Zatiyah Sifat Zatiyah Dari Allah Yang Wajib Dan Ini Semuanya Tercermin Tercerminkan Maksudnya D Tercerminkan Kepada Nabi Adam Dan itulah yang Dihormati oleh Malaikat Sehingga Malaikat Tidak Ragu-ragu Untuk Menghormati Ketika Allah S.W.T. Memerintahkan Malaikat Untuk Sujud Kepada Nabi Adam Karena Melihat Itulah Jua Maka Mereka Sujud Akan Tapi Iblis Yang Hanya Melihat Lempung Itu Belaka Tidak Mau Mengenali Dan Mengakui Kelebihan Adam Dan Tidak Mau Sujud Di hadapannya Meskipun Menyalahi Perintah Ilahi Ketika Para Malaikat Itu Menghormati Nabi Adam Karena Mempertimbangkan Ruh Yang Sudah Ditiupkan Oleh Allah Kepada Jasad Nabi Adam Itu Dan Juga Mempertimbangkan Kenyataan Bahwa Nabi Adam Dari Tanah Berubah Menjadi Makhluk Yang Kemudian Hidup Berilmu Berkehendak Berkudrat Berkata-kata Berpenglihat Berpendengaran Nah Di sisi lain Iblis Hanya Melihat Bentuk Jasmani Dari Nabi Adam Saja Yaitu Hanya Melihat Lempung Itu Saja Makanya Iblis Berkata Saya lebih Baik Daripadanya Daripada Lempung Lempung Itu Kan Kalau Pula Dia Penerimaan Kedudukan Diri Sebagai Abad Atau Hamba Terhadapnya Jadi Ketika Kita Mengakui Kelebihan Orang Lain Atau Mengakui Kelebihan Orang-orang Yang Mempunyai Kualitas Spiritual Intelektual Dan Moral Yang Baik Itu Bukan Berarti Kita Menjadikannya Sebagai Sekutu Tuhan Dan Juga Bukan Menjadikan Diri Kita Sebagai Hambanya Tiada Yang Demikian Itu Melainkan Pengenalan Serta Pengakuan Yang Mengisbat Serta Mengikrarkan Ilmu Allah Ta'ala Dan Irodahnya Dan Kudrohnya Dan Tujuannya Yang Maha Adil Kemurahannya Kasih Sayangnya Mengurniakan Kelebihan Kepada Yang Satu Mengatasi Yang Satu Lagi Agar Supaya Yang Satu Itu Membahagikan Kelebihannya Bagi Masalah Yang Lain Juga Jadi Ketika Kita Menemukan Seorang Yang Dari Segi Spiritual Intelektual Dan Moralnya Itu Baik Berarti Kita Mengakui Bahwasannya Allah Itu Apa Namanya Telah Menjadikan Hambanya Itu Tidak Berada Pada Satu Level Yang Sama Semuanya Jadi Ada Beberapa Hamba Itu Yang Memang Berada Di Posisi Dan Makom Yang Tinggi Nah Harapannya Dengan Kita Mengakui Dan Menghormati Mereka Atau Orang Yang Seperti Itu Apa Tujuannya Tujuannya Agar Orang Tadi Itu Agar Melalui Orang Tadi Itu Atau Orang Yang Mempunyai Kelebihan Dari Segi Spiritual Intelektual Dan Moralnya Itu Kita Berharap Fadilah Atau Kelebihan Orang Tadi Itu Dapat Dapat Mengalir Kepada Orang Yang Menghormati Atau Yang Mengakui Kedudukannya Itu Justru Hanyalah Yang Mengenali Serta Mengakui Adanya Kelebihan Pada Diri Seseorang Itulah Saja Yang Akan Memperoleh Faidah Kebahagiaannya Yang Tiada Tiadalah Maka Janganlah Hendak Kita Menurut Sunnah Iblis Iblis Yang Buta Sebelah Melihat Hanya Sifat Kekurangan Dan Kehinaan Basyariah Melulu Dan Menafikan Sifat Kelebihan Dan Kemuliaan Ruhaniah Yang Sebenarnya Menjadi Ukuran Tetap Dalam Ancana Susunan Matabat Dan Derajat Insani Janganlah Kita Mengikuti Apa Namanya Sifat Iblis Tadi Yang Hanya Melihat Sifat Kekurangan Basyariah Dan Menafikan Dan Mendustakan Sifat Kelebihan Dan Kemuliaan Ruhaniah Yang Sebenarnya Menjadi Ukuran Tetap Dalam Rencana Susunan Matabat Dan Derajat Insani Tadi Juga Disini Tadi Disebutkan Justru Hanyalah Yang Mengenali Serta Mengakui Adanya Kelebihan Pada Diri Seorang Itulah Saja Yang Akan Memperoleh Faidah Kebahagiaannya Jadi Kebahagiaan Itu Adalah Kebahagiaan Yang Apa Namanya Yang Kekal Istilahnya Yang Menetap Itu adalah Kebahagiaan Yang Sifatnya Seperti ini Jadi Ketika Kita Menemukan Seorang Yang Baik Kualitas Moral Spiritual Intelektualnya Dan Kita Mengakui Kita Menghormati Kedudukan Itu Kita Berharap Semoga Apa Namanya Kelebihannya Tadi Fadilahnya Tadi Dapat Mengalir Kepada Orang Yang Menghormati Itu Maka Disitulah Letak Faidah Kebahagiaannya Disitu Nah Itu Menjadi Apa Namanya Faktor Atau Kunci Kebahagiaan Yang 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 Tetap Yang Tidak Tidak Terpengaruh Dengan Apa Namanya Kebahagiaan Yang Sifatnya Transient Atau Yang Yang Sementara Kalau Kebahagiaan Sementara Itu kan Yang Sifatnya Pleasure Kebahagiaan Yang Sifatnya Pleasure Jasmani Kebahagiaan Basari Jasmani Kita ini kan Manusia Sebagai Makhluk Kita punya Sisi Yang sama Dengan Makhluk hidup Lainnya Hewan Hayawan Makhluk hidup Kebahagiaan Senang Berkumpul Dengan Keluarga Dengan Anggota Keluarga Ya Itu juga Dialami oleh Hayawan Hayawan Makhluk hidup Lainnya Jadi kata Hayat Makhluk Yang Hidup Kebahagiaan Itu Ada Tapi Itu Kebahagiaan Yang Di level Itu Nah Bedanya Dengan Bedanya Karena Kita Manusia Kita Ini Ditiupkan Ruh Dari Allah Itu Ya Berarti Kebahagiaan Ruh Itu Ketika Ruh Itu Mengakui Bahwa Ada Ruh Yang Lebih Tinggi Maksudnya Ada Kebahagiaan Ruh Itu Bukan Di Level Just Money Kebahagiaan Ruh Itu Yang Disini Tadi Ketika Kita Mengakui Orang Lain Yang Mempunyai Kelebihan Apa Namanya Kualitas Dalam Spiritual Moral Dan Intelektual Nah Kebahagiaan Ruh Itu Lebih Menempel Di Hal-hal Yang Seperti Itu Daripada Kebahagiaan Yang Sifatnya Just Money Yang Itu Ada Di Apa Namanya Ada Juga Di Dalam Hewan Yang Umum Maksudnya Makhluk Hidup Yang Umum Makhluk Hidup Baik Itu Hewan Seperti Itu Perenggan 66 Perenggan 67 Dari Perenggan 53 Hingga Ke Perenggan 66 Telah Dipaparkan Suatu Rumusan Yang Ringkas Tetapi Jelas Mengenai Pelbagai Sumber Serta Sifat Kerasmian Berbagai Masalah Yang Mewujudkan Kegentingan Umum Yang Kita Alami Kini Dan Dalam Pada Itu Serta Diperkenalkan Pula Ciri-ciri Kerasmiannya Masing-masing Sambil Mengasingkan Peristiwa Kegentingan Yang Paling Besar Agar Supaya Dapat Kita Memahami Serta Mengenali Sebabnya Dan Mengambil Tindakan Yang Wajar Dalam Menyediakan Suatu Cara Yang Betul Dan Benar Bagi Mengatasi Masalah Itu Pada Keseluruhannya Nah Ini Seperti Rangkuman Gimana Masih Lanjut Lanjut Barangga 68 68 Ini Apakah Masih Ya Masih Tentang Internal Chaos Sifat-sifat Dalaman Masalah Dalaman Sebab-sebab Dalaman Kita Harus Insaf Tahu Bahwa Ketiga Golongan Utama Yang Sedang Melancar Serta Mengekalkan Perjalanan Anasir Kerosakan Yang Menuju Ke Arah Kentuan Adab Itu Bukan Semata-mata Pula Hanya Melancar Serta Mengekalkannya Bahkan Juga Memperkukuhkan Perkembangan Pengaruhnya Yang Melumpuhkan Daya Kuasa Keturunan Kaum Muslimin Sezaman Tiga Golongan Utama Yang Sedang Melancar Dan Maksudnya Yang Sedang Melancarkan Serangan Serta Mengekalkan Perjalanan Anasir Kerosakan Yang Menuju Kearah Keruntuan Adab Itu Bukan Semata-mata Pula Hanya Melancar Serta Mengekalkannya Bahkan Juga Memperkukuhkan Perkembangan Pengaruhnya Oke Jadi 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 Mereka itu Bukan hanya Saja Menancapkan Kukunya Kalau Kalau Hewan Lagi Dalam Dalam Artian Lebih Menusukkan Lebih Dalam Lagi Sehingga Melumpuhkan Daya Kuasa Keturunan Kaum Muslimin Sezaman Tiga Golongan Yang dimaksud Disini Pertama Sepahamanku Pertama Yang Orang-orang Barat Dulu Kemudian Yang kedua Yang Modernis Intelektual Muslim Intelektual Yang Modernis Itu Pembaharu Kemudian Yang ketiga Ya itu Tradisionalis Yang nakali Kaum nakali Itu Tiga Dan mereka Yang mewakili Ketiga Golongan Ini Sesungguhnya Bukanlah Pemimpin Pemimpin Kita Yang Benar Dan Dari itu Maka Tidak Patut Dianggap Demikian Dengan Tiada Mengenali Langsung Seorang Pun Dari Kalangannya Dan Dengan Tiada Sekali-kali Mendapatkan Sebarang Bimbingan Daripadanya Maka Kita Tetap Akan Dapat Memperoleh Ilmu Yang Sempurna Mengenai Islam Dan Pandangan Alam Yang Ditayangkan Olehnya Daripada Para Agung Ulama Lama Yang Tulen Dan Yang Benar Merupakan Pentafsir Handal Sumber Sumber Ilmu Itu Jadi Para Ulama Yang Tulen Ulama Salaf Yang Tulen Yang Mempunyai Adab Terhadap Sumber 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 Ilmu Itu Adalah Lebih Sangat Kita Butuhkan Daripada Metode Yang Dibawa Oleh Orang Orang Barat Dan Orang Orang Modernis Pembaru Yang Mengikuti Orang Barat Yang Terpuka Oleh Metode Orang Barat Dan Para Kaum Nakali Karena Tiga Orang Ini Tiga Golongan Ini Tidak Mempunyai Adab Sebaliknya Pula Dengan Tiada Mengenali Paragong Itu Dan Tiada Sekali-kali Mendapatkan Panduannya Maka Hampir-hampir Mustahil Bagi Kita Untuk Mencapai Kefahaman Yang Betul Lagi Sempurna Perihal Ilmu Mengenai Islam Dan Pandangan Alam Yang Ditayangkan Olehnya Dan Sebaliknya Kalau kita Tidak Mengenal Para Ulama Yang Tulen Maka Kita Tidak Akan Dapat Memahami Islam Atau Mempelajari Islam Yang Sebetul-betul Yang Islam Jadi Pandangan Alam Itu Pandangan Alam Atau Wart V Kan Dia Tidak Tidak Dia Bukan Dalam Buku-buku Ataupun Dalam Turos Atau Buku-buku Yang Karya-karya Yang Ditinggalkan Oleh Para Ulama Itu Tapi Para Tapi Ada Pada Pemahaman Satu Fakta Atau Satu Sumber Informasi Tapi Apabila Difahami Atau Ya Atau Bila Dibaca Oleh Orang Yang Punya Perspektif Yang Berbeda Maka Nanti Interpretasinya Pun Akan Berbeda Jangankan Misalnya Quran Janganlah Kita Melihat Quran Misalnya Dibaca oleh Orang Non-Muslim Sama Muslim Itu akan Berbeda Bahkan Orang Muslim Dua orang Muslim Membaca Quran Pun Dan Memaknainya Pasti akan Berbeda Jadi memang Memang harus Mengenal Ulama Handalang Tulen Yang benar-benar Mengetahui Atau mempunyai Adap terhadap Sumber-sumber ilmu Itu Seolah-olah Pemimpin Samaran Zaman Kita ini Seperti yang telah Terbentuk Dalam Acuan Guru Sihir Yang Pintar Sebagai Pelita-pelita Baru Menyamai Yang Lama Untuk Ditukar Gantikan Dengan Yang Lama Seakan-akan Pemimpin Palsu Zaman Ini Itu Seperti Orang-orang Yang Guru Sihir Sebagai Pelita-pelita Baru Menyamai Yang Lama Memang Mereka Itu Pula Mendakwa Sebagai Pelita-pelita Baru Dan Janganlah Kita Jahil Membiarkan Diri Terjerumus Dalam Kesilapan Seperti Istri Aladin Menukar Gantikan Pelita Lama Dengan Yang Baru Tidak Menyadari Akan Kelebihan Hikmat Ajaib Yang Ada Pada Yang Lama Yang Jauh Melampaui Yang Baru Itu Kesemuanya Sekaligus Pelita Itu Lampu Jangan Sampai Kita Seperti Istri Aladin Menukar Lampu Yang Lama Yang Keliatannya Buruk Dengan Lampu Yang Baru Karena Kita Bodoh Tidak Mengetahui Nilai Sebenarnya Dari Lampu Yang Lama Itu Nah Ini Kiasan Jangan Sampai Kita Menukar Barang Yang Kira-kira Jadul Tapi Sebenarnya Bernilai Karena Dianggap Tidak Sesuai Dengan Perkembangan Zaman Akhirnya Kita Melepaskannya Dan Kita Mengambil Manduan Atau Guidance Dari Orang-orang Yang Mendakwah Dirinya Sebagai Pelita Yang Baru Pemikiran Serta Cara Gaya Dan Taulah Dan Yang Ditayangkan Oleh Pemimpin Pemimpin Samaran Dan Pengikutnya Semua Sebagai Adukan Campuran Kebenaran Dan Kepalsuan Yang Hak Dan Yang Batil Yang Memang Merupakan Ramuan Kekeliruan Dan Yang Didak Dianjurkannya Ketika Kau Muslimin Sudah Menjadi Tenat Keliru Putus Asa Kewadasan Akal Serta Semangat Dalam Keadaan Kacau Tidak Berdaya Meresapi Lagi Kekiliran Tambahan Telah Membawa Kesan Buruk Pada Kefahaman Awam Yang Terpengaluh Olehnya Oke Kalau kita Lihat Disini Ada Dua Garis Strip Itu Ini Panjang Sekali Satu Kalimat Coba Kita Ini Pemikiran Serta Cara Gaya Dan Taul Adan Yang Ditayangkan Oleh Pemimpin Malsu Dan Pengikutnya Semua Sebagai Adukan Campuran Jadi Dalam Diri Pemimpin Palsu Dan Para Pengikutnya Ada Campur Aduk Antara Kebenaran Dan Kepalsuan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Sehingga Itu Membawa Kesan Buruk Pada Kefahaman Orang-orang Awam Yang Terpengaruh Olehnya Kalau Kita Melihat Pemimpin Palsu Hari Ini Pasti Orang Awam Itu Bingung Bingung Kenapa Ya Karena Dalam Pemimpin Palsu Ada Sisi Baik Dan Buruk Yang Mencampur Jadi Satu Hak Dan Batil Yang Bercampur Jadi Orang-orang Banyak Yang Tertipu Kalau Dikatakan Oh Si A Itu Korupsi Tapi Orang-orang Awam Yang Bingung Mengatakan Tapi Dia Memberikan Ini Bantuan Membantu Membangun Masjid Misalnya Si A Itu Dia Utangnya Banyak Iya Tapi Dia punya Ini Bantu Bangun Nyatim Nyatim piatu Dimanapun Jadi Orang-orang Bingung Orang-orang Bingung Karena Ada Sisi Baik Dan Buruk Yang Bercampur Disitu Yang Terpengaruh Olehnya Kesan Buruknya Telah Membawa Awam Pada Menang Islam Menerusi Tilikan Yang Meleding Menganggapkan Gambaran Alam Dan Hakikat Dan Kebenaran Yang Ditaikan Oleh Islam Menerusi Pandangan Yang Kelam Kesan Ajaran Ajarannya Terhadap Masyarakat Awam Khususnya Terhadap Golongan Belia Yang Sedang Mengalami Akibat Pembaratan Jelas Ternyata Dalam Sikap Kebiasaannya Yang Kuat Cenderung Kepada Penyamar Rataan Semua Dalam Timbang Tanggapannya Oke Yang Tadi itu Kesan buruknya Telah membawa Awam Pada Menang Islam Menerusi Tilikan Yang Meleding Meleding Menanggapkan Anggapun Alam Mereka Beneran Yang Melesi Karena Tadi Karena Orang Orang Apa Karena Pemimpin Palsu Ini Diangkat Oleh Orang Orang Awam Yang Bingung Sehingga Apa Namanya Orang Pemimpin Palsu Ini Sebenarnya Bukan Orang Yang Faham Tentang Islam Dan Bagaimana Cara Mengatur Kehidupan Masyarakat Akhirnya Mereka Dalam Menetapkan Kebijakan Kebijakannya Akhirnya Mereka Tetapkan Kebijakan Yang Yang Tidak Akomodatif Terhadap Islam Kesan Ajaran Ajarannya Kesan Itu Pengaruh Atau Dampak Dampak Ajarannya Terhadap Masyarakat Awam Atau Dampak Masyarakat Umum Khususnya Terhadap Golongan Belia Golongan Muda Yang Sedang Mengalami Akibat Pembaratan Atau Terpengar Barat Jelas Ternyata Dalam Sikap Kebiasaannya Yang Kuat Cenderung Kepada Penyamarataan Semua Dalam Timbang Tanggapannya Penyamarataan Semua Perkataan Perkataan Serta Perbuatan Tingkah Lakunya Memperlihatkan Pandangan Serta Sikap Yang Menyamaratakan Bukan Saja Secara Kesimpulan Akan Tapi Secara Tegas Arti Bahwa Al-Quran Al-Qur'in Itu Sama Setara Fah Dengan Buku-buku Lain Dianggapnya Semua Bentuk Buku Itu Sama Saja Quran Bukunya Banyak Buku Disini Tapi Kita Kalau Tidak Punya Ilmu Kita Akan Menganggap Buku Ini Sama Dengan Buku Yang Lain Apalagi Kalau Kualitas Percetakannya Kita Tahu Sendiri Kalau Disini Memang Yang Ditargetkan Adalah Pangasapasar Al-Quran Al-Quran Itu Sama Setaraf Dengan Buku-buku Lain Bahwa Islam Itu Sama Setaraf Dengan Agama Agama Lain Jadi Menyamaratakan Atau Istilah Yang Dipakai Oleh Prof Atas Dalam Bahasa Inggris Leveling Jadi Semua Disamaratakan Saja Dianggap Mereka Mempunyai Satu Kedudukan Yang Sama Yang Setingkat Bahwa Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sama Setaraf Dengan Para Anbiya Dan Mursal Lain Yang Semuanya Juga Sama Setaraf Dengan Orang Biasa Jadi Orang Para Pemimpin Palsu Ini Karena Mereka Bodoh Juga Jadi Mereka Cenderung Menyamaratakan Karena Memang Menyamaratakan Itu Lebih Mudah Dalam Dalam Hal Membuat Kebijakan Lebih Mudah Membuat Kebijakan Dengan Asumsi Semuanya Itu Sama Akhirnya Dengan Pola Pukiran Seperti itu Mereka Menyamaratakan Menyamaratakan Hal Hal Yang Lebih Fundamental Kedudukan Nabi Muhammad Dibanding Dengan Para Nabi Dan Rasul Yang Lain Itu Seperti Apa Dimana Bahwa Ilmu Yang Sebenarnya Itu Sama Setaraf Ilmu Pengetahuan Jadi Ilmu Ilmu Agama Yang Kita Sebut Sebagai Fardu Ain Itu Disamaratakan Dengan Atau Disamakan Levelnya Dengan Ilmu Yang Bukan Agama Ilmu Pengetahuan Ilmu Duniawi Bahwa Pemimpin Yang Benar Itu Sama Setaraf Dengan Yang Palsu Dan Yang Lebih Agung Itu Sama Dengan Yang Kurang Agung Bahwa Kehidupan Dunia Itu Sama Taraf Kepentingan Dengan Akhirat Penyamaratan Beginilah Yang Diteteskan Sedikit Demi Sedikit Kedalam Kefahaman Awam Tanpa Mempertimbangkan Nilai Kefahaman Itu Dan Tanpa Memperjelaskan Dengan Teriti Berbagai Peringkat Perbedaan Sehingga Kepada Yang Halus Yang Memang Ada Terterap Semula Jadi Dalam Rencana Susunan Matabat Dan Derajat Makhluk Jelata Terutamanya Dalam Rencana Susunan Makhluk Insani Yang Membawa Akibat Pensosialisasikan Islam Yang Telah Sebut Dari Diperengkankan Diperengkankan 62 Jadi Pensosialisasian Islam Atau Socializing Islam Jadi Apa Namanya Otoritas Atau Orang yang Mempunyai Otoritas Dalam Menilai Islam Itu Harusnya Seperti Apa Itu Jadinya Orang-orang Awam Jadi Bukan Jadi Tidak Diletakkan Kepada Individu Yang memang Dia Mempunyai Kelebihan Atau Integritas Keilmuan Yang Mumpuni Jadi Otoritas Itu Otoritas Ulama Tulen Yang Mengerti Tentang Sumber Sumber Islam Itu Dilucuti Dan Itu Dikembalikan Atau Diserahkan Lagi Ke Masyarakat Dengan Apa Ya Itu Dengan Menyamaratakan Tadi Semua Itu Disamakan Level Yang Jadi Satu One World World Citizen Sekarang Sudah Apa Namanya Narasi Narasi Seperti Itu Tanpa Kita Sadari Sudah Apa Namanya Sudah Lama Sebenarnya Di Arahkan Kesana Gitu Dan Itu Satu Maksudnya Penyamarataan Itu Penyamarataan Itu Tidak Baik Kalau Dia Memang Menyalahi Nilai Nilai Hakikat Gitu Kan Saya Bawa Misalnya Ke Konteks Ini Apa Namanya Ekonomi Misalnya Tentang Uang 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 Itu Adalah Salah Apa yang disebut Dengan Uang Adalah Apabila Dia Dapat Menyimpan Nilai Dan Dapat Dijadikan Alat Tukar Ada Satu Lagi Saya Lupa Stabil Stabil Dari Zaman Semenjak Sebelum Islam Sebelum Islam Diturunkan Sampai Sekarang Yang Yang Memenuhi Kriteria Ini Hanya Dua Yaitu Emas Dan Pera Dan Itu Diakui oleh Semua Manusia Di Belahan Dunia Manapun Jadi Tidak Usah Berbicara Tentang Agama Dalam hal Itu Tapi Maksudnya Dia Secara Hakikatnya Saja Dia Sudah Menunjukkan Nah Di Zaman Ketika Terjadi Globalisasi Ketika Terjadi Kolonialisasi Dan Orang-orang Barat Menancapkan Kukunya Di Negara-negara Berkembang Yang Maksudnya Negara-negara Muslim Kemudian Ada Wacana Untuk Membuat Satu Mata Uang Global Yaitu Akhirnya Dolar Itu Kan Kita Tahu Kalau Dolar Sebagai Mata Uang Kertas Mata Uang Fiat Fiat Money Itu kan Tidak Stabil Tidak Seperti Emas Dan Perak Lagi-lagi Itu Penyamarataan Menjadikan Satu Karansi Jadi Semua Kalau Dia Misalnya Memakai Emas Dan Perak Satu Karansi Penyamarataan Semuanya Semuanya Kita Menggunakan Emas Dan Perak Itu Lebih Baik Lebih Stabil Ekonominya Nah Gitu Nah Kalau Kita Kaitkan Kesini Misalnya Secara Hakikatnya Semua Itu Memang Makhluk Allah Oke Emang Semuanya Makhluk Allah Tapi Makhluk Allah Itu Juga Ada Level Level Dan Allah Sudah Memberikan Hints Atau Memberikan Kisih-kisih Itu Dalam Al-Quran Bahwasannya Orang Yang Paling Mulia Di Sisi Ku Adalah Orang Yang Bertakwa Berarti Ada Orang Yang Bertakwa Yang Paling Tinggi Takwanya Terus Rendah Rendah Paling Perendah Takwanya Itu Sudah Mengindikasikan Adanya Level Level Itu Bahasa Arab Pasang Kurang Orang Yang duduk Yang Orang Yang Peramal Oh Koidun Iya Iya Pen Sosialisasian Islam Yang Terang Disebut Tadi Di Perenggan 62 Penafian Unsur Ruhania Dalam Menilai Insan Atau Ya Apa Namanya Penggeseran Atau Penafian Unsur Ruhania Dalam Menilai Insan Penafian Yang Memang Mesti Berlaku Sebagai Prasyarat Gerak Kearah Penyamarataan Telah Dilakukannya Mulai Dengan Penilainya Terhadap Diri Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Dengan Kelakuan Ini Mereka Telah Mirip Pada Penglibatan Islam Dalam Satu Macam Pensekularan Yang Mustahil Dan Dengan Kelakuan Ini Mereka Telah Mirip Pada Melibatkan Islam Dalam Satu Macam Pensekularan Yang Mustahil Pensekularan Yang Mustahil Ini Apa Penafian Unsur Unsur Rohaniah Dalam Menilai Manusia Telah Dilakukannya Mulai Dengan Penilainya Terhadap Diri Rasulullah Ya Kalau Kita Menilai Rasulullah Itu Sebagai Orang Yang Biasa Orang Sisi Basarnya Gini Pensekularan Itu kan Melucuti Apa Nilai Nilai Yang Ada Dalam Sesuatu Sehingga Dia Dianggap Tidak Mempunyai Kedudukan Yang Mewah Gitu Sebenarnya Mungkin Sudah Disinggung Juga Ya Oleh Satzaki Kemarin Jadi Ada Sisi Atau Ada Irisan Yang Sama Antara Da'wahnya Islam Dengan Da'wahnya Orang Sekuler Jadi Kalau Islam Itu Gini Ketika Islam Itu Datang Ketanah Jawa Dimana Awalnya Itu Orang Jawa Itu kan Animisme Kuat Mereka Menganggap Misalnya Pohon Ini Mempunyai Penunggu Ketika Islam Datang Diberikanlah Pengetahuan Atau Didawahkan Diajarkanlah Bahwa Sebenarnya Ada Zat Yang Maha Supranatural Yang Lebih Wajib Lebih Layak Disembah Dan itu Allah Setelah Masyarakat Jawa Tahu Tentang Hal Itu Maka Mereka Akhirnya Tidak Menganggap Lagi Tidak Menganggap Penting Lagi Makhluk Halus Yang Menunggu Pohon Itu Tadi Dari Sisi Itu Ada Sisi Irisan Antara Da'wah Islam Tentang Pensekularan Atau Melucuti Hakikat Atau Nilai Yang Ada Pada Sesuatu Itu Nah Ketika Kaum Orang Modernis Pembaru Modernis Dan Tekstualis Tradisionalis Itu Memandang Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Sebagai Sama Seperti Orang Biasa Berarti Sudah Mensekeluarkan Islam Bahkan Dari Dalam Saya Pahami Pensekeluaran Mustahil Itu Mestinya Pensekeluaran Itu Dari Dari Luar Dari 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 Orang Barat Tapi Ini kok Dari Dalam Dari 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 Dalam Tapi Itu Terjadi Dengan Apa Ya Itu Kalau Apa Namanya Kita Menganggap Segala Sesuatu Itu Sama Kita Dengan Secara Sendirinya Itu Menafikan Martabat Atau Makom Yang Sudah Pada Hakikatnya Itu Sebenarnya Ada Dalam Pensekeluaran Yang Mustahil Sesungguhnya Perbagai Golongan Pemimpin Palsu Ini Tidak Yakin Tahupun Apa Yang Harus Mereka Perbuat Tetapi Sesama Tetapi Sesama Meraba-meraba Jua Mencari Penyelesaian Bagi Persoalan Serta Masalah Umum Yang Kita Hadapi Kini Penyelesaian Menerusi Renungan Yang Sebenarnya Merupakan Cebisan Singkat Yang Dirangkaikannya Secara Bergopoh Bergopoh Itu Tidak Sabar Dalam Artian Solusi Atas Masalahnya Itu Sebenarnya Bukan Solusi Yang Fundamental Atau Solusi Yang Sifatnya Sementara Yang Belum Tentu Sah Dan Yang Daya Mustajab Diragukan Yang Keampuhannya Diragukan Selang Demikian Lakunya Tetapi Mereka Inilah Yang Telah Menyalah Fahamkan Pencapaian Daya Cipta Ulama Ulama Yang Benar-benar Agung Pencapaian Daya Ciptanya Menjelas Tafsirkan Islam Dan Pandangan Alam Yang Ditayangkan Olehnya Kecenderungannya Melihat Hanya Perkara-perkara Kecil Dalam Pandangan Nilayannya Terhadap Yang Melebihinya Telah Mengakibatkan Perlepasnya Dari Perhatiannya Perkara-perkara Besar Dan Dari itu Maka Sebenarnya Belum Difahaminya Dengan Sempunan Pemikiran Para Yang Kelebihan Itu Meskipun Meskipun Disalah Fahamkan Ditanggapnya Di hadapan Kita Dengan Gambaran Ejekan Mungkin Yang Maksudnya Penilaian Terhadap Yang Menebihinya Ini Apa Namanya Orang Yang Ekstrim Mungkin Jadi Kan Ajaran Islam Itu Kan Mengajarkan Semua Itu Harus Sesuai Dengan Segala Sesuatu Harus Sesuai Dengan Porsinya Tapi Ada Beberapa Memang Beberapa Kaum Muslimin Yang Bertindak Itu Tidak Sesuai Porsi Dalam Hal Apapun Nah Orang Orang Para Pemimpin Yang Samaran Tadi Pemimpin Palsu Itu Menganggap Bahwa Fenomena Adanya Ekstrim Sisi Sisi Ekstrim Dalam Komunitas Orang Islam Itu Itu Dianggap Sebagai Sebagai Salah Satu Ajaran Dari Islam Padahal Itu Tidak Seperti Itu Dan Dari Itu Maka Sebenarnya Belum Difaham Dengan Sempurna Pemikiran Para Yang Berkelebihan Itu Meskipun Difalah Pahamkan Ditanggapnya Di hadapan Kita Dengan Gambaran Ejekan Jadi Disini Tadi Disebutkan Juga Bahwasannya Para Pemimpin Samaran Atau Pemimpin Yang Palsu Itu Mereka Tidak Faham Atau Mereka Tidak Tau Solusi Yang Mereka Susun Untuk Menyelesaikan Masalah Di Masyarakat Itu Jadi Mi Ан Amish 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 karena apa namanya karena pemimpin yang samaran atau pemimpin palsu ini kan timbul karena masyarakat yang bodoh dan pemimpin palsu ini mereka lebih cenderung kepada lebih takjub lebih takjub kepada sistem barat jadi mereka ketika mencari inspirasi untuk mencari untuk mencari solusi mengatasi permasalahan di kaum muslimin mereka akan mencari di barat padahal kalau di barat itu pendekatannya kan secara apa namanya didekatkan dengan pendekatan masyarakat atau society dan negara ya kemarin disebutkan disana nah kalau itu yang dipakai oleh itu kemudian kalau dipakai oleh para pemimpin samaran di negara muslim tentu dalam satu sisi mereka tidak akan mengindahkan atau mereka akan menyalahfahamkan pencapaian daya cipta ulama lama yang benar-benar agung kenapa mereka menyalahfahamkan pencapaian daya cipta ulama yang benar-benar agung karena para ulama yang benar atau ulama yang tulen itu mereka memberi solusi yang sifatnya individu ya kan maksudnya dalam penyelesaian masyarakat masyarakat itu di harus melewati individu-individu yang kenalkan dirinya sehingga individu-individu tadi yang bagian dari masyarakat juga itu nanti dapat mengajarkan kepada individu-individu yang lain sehingga masyarakatnya akhirnya kemudian secara agregat menjadi baik nah menurut pandangan para pemimpin yang samaran atau pemimpin yang falsu ya aku kesuen kapan selesai ya gitu kan ya kita itu tadi yang disebut mereka atau para pemimpin pemimpin yang samaran itu ketika mereka menyusun solusi untuk menyelesaikan masyarakat itu bergopoh maksudnya secara bergopoh itu buru-buru gitu kan mereka melihat atau hanya mempertimbangkan solusi yang sifatnya pragmatis saja tidak jangka panjang kalau jangka panjang kan pasti mereka akan memperbaiki SDM lah jadi emang membangun SDM itu yang susah jangankan dalam hal agama maksudnya SDM dalam hal spirit spiritualitas dan moral agama bahkan dalam hal yang dunia duniawi pun kalau negara itu mau bangkit ya harus dibangun SDMnya juga harus dimulai dari SDM dulu katakanlah Singapura negara yang kecil kita tahu Singapura itu hutangnya banyak tapi karena apa namanya tingkat SDM dalam duniawi itu mereka baik akhirnya Singapura itu satu-satunya negara mungkin di Asia Tenggara yang mata uang nilai rate-nya itu tinggi dibandingkan Malaysia misalnya kan Malaysia Asia Tenggara Asia Tenggara Brunei itu kurang tinggi Singapura tinggi maksudnya dalam hal duniawi pun kalau kita ingin capai duniawi itu SDM harus tingkatkan apalagi dalam masalah agama apalagi dalam masalah sosial agama yang itu sebenarnya bukan hanya saja seharusnya time frame-nya itu maksudnya jangkanya itu bukan untuk hanya sekedar lima tahun seputar yang akan datang tapi bagaimana generasi berikutnya itu semakin lebih baik jadi itu apa namanya ini akhir dari peranggan ini 69 tugas dihadapan adalah bagi kita memilih semula serta memperlihatkan kebenaran pemimpin-pemimpin kita yang benar dengan serotan cahaya sendiri supaya tercapai kefahaman yang sempurna mengenainya bagi kita mengenakan keadilan dalam menilai keluhuran dan kelebihannya yang daripadanya datuk nenek kita semua telah memperoleh hidayah dan ilmu itu kita harus melakukan pemeriksaan atau investigasi ya investigasi semula terhadap tanggapan-tanggapan yang salah yang telah ditanyakan oleh ketiga golongan tadi mengenainya merujukkan tiap hal terperinci kepada penilikan sumber-sumber asali yang kononnya telah dirujuk oleh yang membuat tanggapan yang salah itu kita harus terilik dengan seteliti kita harus maksudnya menyimak lagi dengan seteliti setiap dalil atau argumen dan setiap conclusion atau natijah serta penarikan kesimpulan yang telah dibuat oleh ketiga golongan itu mengenai pemikirannya menjejak semula langkah-langkah penjalanan fikiran akliah yang telah ditempuhnya misalnya dapat kita memutuskan sejauh manakah tanggapannya itu sama ada benar atau salah atau silap keliru meniru gaya pemikirannya yang telah sempurna jadi maksudnya apapun teori ataupun argumen dan konklusi yang orang-orang barat anggapkan tentang tentang ulama-ulama tulen dan tentang secara keseluruhannya budaya islam itu harus kita kritisi lagi bahkan sampai tahap kalau setelah dikritisi nanti perlu kita tuliskan ulang lagi jadi jangan sampai maksudnya deskripsi tentang umat islam itu dideskripsikan oleh orang-orang barat yang gak ngerti islam deskripsi tentang kita umat islam zahir dan batinnya itu harus dari kita sendiri kita sendiri harus mengerti dan mengenali sumber-sumber asali itu sumber pokok itu agar dapat kita tanggapkan pandangan yang terdapat dalamnya pada ukuran peninjauan yang betul benar adalah tugas kita untuk bertegun mengkaji pemikiran dan kefahaman para pemimpin kita yang benar yang semuanya dikenali dan diakui oleh umat yang sedar bersyukur terhadap baktinya terhadap hikmatnya kepada islam dan kemuslimin yang diberikannya dengan penuh jasa mereka dikenali dan diakui oleh umat sezaman yang mengetahui menilai jasanya tanpa sifat keluhan diri dan buddha itu dibuat-buat dalam rekaan orang yang datang kemudian diperbesarkan lama sesudah mereka meninggalkan zamannya seperti yang lazim berlaku pada zaman kekeluaran dan kepalsuan yang mencidikan zaman kita ini jadi orang yang besar itu memang sudah pada zamannya sendiri pun orang sudah mengakui dia itu mempunyai jasa dan mempunyai budi yang tinggi dan bukan dibuat-buat oleh orang lain yang datang kemudian diperbesarkan lama sudah mereka meninggalkan zamannya jadi kalau apa namanya misalnya buku-bukunya Imam Ghazali Ya'ul Umuddin dan lain sebagainya kalau kita memperhatikan kok buku-buku beliau itu masih dibaca ya sekarang itu buku-buku beliau itu dibaca sekarang dibaca itu maksudnya bukan hanya saja dibaca sekarang jadi zaman dulu ketika katakanlah beliau selesai Ya'ul Umuddin itu orang-orang sudah mengakui maksudnya oh ya ini bagus gitu maksudnya bukan kita orang-orang setelah Imam Ghazali itu membesar-besarkannya enggak kita harus belajar dari para agung bahwa kita zaman lampau memperoleh kebahagiaan diri menerusi ilmu dan hikmahnya ini tidak bermakna bahwa kita sendiri tidak akan dapat beristihad melanjutkan sumbangan baru ilmu yang dapat disumbangkan akan tapi ini bermakna bahwa kita harus terlebih dahulu menarik mendapatkan tenaga dan ilham dari ilmu dan hikmahnya dan kemudian apabila kita mulai dapat memberikan sumbangan istihad kita sendiri seoganya pula kita mengenali dan mengakuinya sebagai mahabur kita dan tidak sekali-kali patut kita tuduh perkecilkan karena istihad boleh dilaksanakan tanpa menggasir merosot dasar keibawaan yang sah mereka itu semua laksana pembagian obor yang menerangi menunjuk jalan yang sangat sukar sempit sukar ditempuh apabila ada bagi kita obor-obor seperti itu apa gunanya kita memasang kandil jadi kalau ada apa namanya obor yang terang beneran ngapain kita memakai lilin-lilin kecil jadi maksudnya para ulama yang mengetahui dan faham terhadap faham terhadap sumber-sumber ilmu itu itu laksana obor mungkin yang kandil atau lilin-lilin kecil itu yang tiga golongan tadi orang barat kemudian para pembaharu modernis dan para kaum nakali atau tradis tekstualis tradisionalis itu tadi apa namanya peranggan 69 peranggan akhir dari tema kegentingan masalah kaum muslimin masalah kegentingan kaum muslimin sebab-sebab dalaman ya oke saya kembalikan ke mas Fikri terima kasih baik terima kasih terima kasih terima kasih disampaikan banyak tentang sampai berapa tiga parang kan ya 66 68 69 malah 4 yang bicara tentang sebab-sebab masalah internal masalah kegentingan kaum muslimin sudah selesai juga lebih banyak bicara tentang ini kayaknya lebih bicara banyak tentang apa itu ketiga golongan tadi yang golongan parat golongan golongan nakali dan golongan modenisme tapi apa namanya yang tiga itu persangkaku yang kuat tiga itu itu kalau saya dari tiga itu yang kuat yang nakali sama yang apa dua nya itu anakali sama yang modenis yang satunya yang satunya itu kan sebetulnya ada satu lagi yang di sini kan kadang yang di masuk barat tapi yang satunya apa maksudnya modernis ini kan orang-orang muslim yang ikut barat iya maksudnya yang orang barat ini yang yang mana oh yang western maksudnya orang-orang yang non muslim karena kan bicara-cara masalahnya kan sebab-sebab internal gitu loh tadi oh iya oke 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 belum lagi ya belum ketemu belum ketemu karena saya seperti pikiran orang-orang yang terlalu mengikut kan satunya nakali berarti satunya yang istilahnya apa ya eee muka lidun tapi kayaknya enggak juga sebentar sebentar tapi makanya belum tapi poinnya sih memang kenakali sama yang itu karena ketika bicara bahwa-balahnya memang banyak yang urusannya masalah-masalah dua itu gitu loh masalah yang pertama tadi masalah pengenalan oh mengakui pemimpin yang benar eh mungkin ini pemimpin yang samaran ya iya pemimpin palsu bisa jadi iya pemimpin palsu jadi modernis yang nakali sama pemimpin palsu itu pemimpin palsu itu kan yang terpilih ya orang awam kan istilahnya bisa orang awam bisa bisa ulama yang tadi apa ilin-ilin itu juga sebenarnya yang bisa jadi pemimpin palsu juga jadi lebih banyak ke situ tentang leveling makom bahwa pada dasarnya tidak ada ya manusia itu sama bahasa riah tapi padahal kekannya ya manusia itu levelnya berbeda-beda kan menempatkan seseorang pada tempatnya itu bukan berarti bentuk penyembah perpemujaan atau penyembahan tapi itu penghormatan berhadap ilmu kan gitu terus bicara yang berikutnya tentang para pemikiran pemimpin palsu modernis makoli dan segala macam itu hakikatnya bukan pemimpin yang benar dan terakhir tadi nah untuk mengenali itu semua kita harus belajar kan gitu solusi akhirnya kan kita harus belajar pada sumber-sumber asali yang sering menjadi pertanyaan saya itu orang nakali itu orang nakali itu menganggap bahwa mereka kembali kepada sumber-sumber asali gitu tetapi set alatas disini kita harus kembali ke sumber-sumber asali tapi disisilah sumber asali yang dimaksud set alatas ini adalah pemahaman yang disusun oleh ulama-ulama yang besar lah ini kan penjelasannya gimana mungkin bisa pakai di diri karena saya kan nangkepnya adalah umat islam harus mengenali sumber-sumber asali dari kalangan ulama-ulama agung nih nah orang nakali akan berpikir loh kita kebalikan kemana walaupun saya bisa memahami kesalahan kalau nakali adalah menafikan ulama-ulama agung yang sudah terbukti dengan karya dan segala macam bahwa mereka itu manusia biasa kan gitu dianggapnya manusia biasa jadi untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu cukup dengan pemahaman kita saja gitu membatasinya kan kesitu sama kita sama manusia kok itu salahnya di sisi itu jadi yang dimaksud dengan setalata sumber asali itu apakah kemudian kita mengembalikan kepada Al-Quran atau ya hakikatnya kesana tapi melalui ulama-ulama agung atau apakah konsepnya sumber asali ini gampangnya seperti teman-teman salah silah hakikatnya adalah mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salah silah silah dimana silah silah dimanai empat generasi pertama sebenarnya apa namanya tadi sebenarnya istilah sumber-sumber asali itu yang mana emang ada 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 di orang yang paling terakhir ada oke oke para penilikan sumber-sumber asali yang kononnya terdiri oleh pembuat tanggapan yang salah itu kita sendiri harus mengerti dan mengenali sumber-sumber asali itu akan dapat memberikan tanggapan terhadap yang benar yang mana kalau gak paham berarti gak tahu iya betul tapi bukan berarti yang saya tangkap ya tadi bukan berarti kita tidak boleh beristihad kan dibawahnya kan begitu karena istihad boleh kita dapat memberikan sumber istihad dengan diri jika kita mengenali dan mengakui mengenali sumber asali itu kemudian mengakui pemahaman guru-guru kita yang tadi luar biasa itu dan tidak sampai merusak pengibawaan ilah ulama-ulama mustahidin lah mungkin bahasa pikirnya kita boleh beristihad sebatas makomnya lah gitu loh ya kalau levelnya masih masih mustahid ingat mazhab ya mustahidin mazhab aja gak usah jadi mustahid mutlak apa namanya boleh beristihad tapi tidak menyudutkan istihad orang lain atau istihad orang-orang yang sudah lewat dari kita gitu karena keadaan yang mengharuskan mereka ketika itu untuk beristihad itu berbeda dengan keadaan kita sekarang memang istihad apalagi tadi yang mengatakan hakikatnya kalau menurut setara itu seakan-akan ingin mengatakan sebesar-besarnya istihadnya ulama zaman sekarang itu levelnya adalah lilin yang ulama-ulama seperti para imam mazhab lah 4 mazhab dia menambahkan imam mazhab dari imam di sebelum-sebelumnya itu menganggap bahwa itu obor gitu ya gak gak level lah gini para ulama mazhab atau imam mazhab itu dan orang-orang yang agung ulama yang agung itu ketika mereka beristihad itu coba kita lihat apakah mereka pernah mengkritik ya tapi kayak menjelek-jelekkan ulama lain gitu masa sama obor apa iya mereka saling menjelekkan gitu kan atau saling mengkritik gitu kan kalau ada ulama belakangan yang apa namanya menjelek-jelekkan atau merot merot juga sih ya misalnya menjelekkan menjelekkan kalau disini apa mengkritik ya tadi katanya mengecilkan menggugat ya kan menggugat menggugat itu kan berarti merusak dasar kewibawaan nah masak dasar kewibawaan yang lain berakali mogo geser geser set mogo silahkan izin bertanya pak mogo tapi pertanyaan saya di luar konteks tapi mungkin masih nyambung sih emang harus seperti itu ya mungkin sangat di luar konteks jadi tempoh hari saya belajarlah dikit jadi kalau di pemikiran barat kan cara untuk mendapatkan sebuah kebenaran ilmu kan cuma ada tiga sedangkan kalau di islam ada empat keempat kan yang wahyu nah jadi yang membedakan kan cuma wahyu kemudian kalau orang-orang barat memandang logika itu misalnya misalnya contoh modus modus tolen misalnya P sama dengan H tidak P sama dengan tidak H kemudian kalau modus ponen P sama dengan H P sama dengan H kemudian yang bagian ketiga ini non-sequitur non-sequitur itu yang tidak masuk akal misalnya misalnya jika hari ini hujan maka jalan basah jika hari ini hujan maka saya tertidur nah kan ini kan premisnya tidak masuk akal kemudian yang ingin saya tanyakan dan ingin tahu tanggapan Bapak seperti apa itu kalau di barat itu menganggap hal-hal di luar logika itu bersifat non-sequitur atau tidak masuk akal karena keterbatasan wahyu itu tadi Pak jadi kalau di Islam kan hal-hal yang di luar nalar misalnya Nabi Muhammad naik buruk misalnya itu kan tidak bisa kan di logika tapi umat Islam pasti percaya karena di Islam tidak ada yang namanya non-sequitur tadi adanya wahyu nah hal-hal semacam ini kan yang membuat bahwa Islam itu lebih maju daripada barat menurut saya nih Pak sama diskusi Rafi kemarin jadi kalau di Islam itu sebenarnya lebih baik daripada orang-orang barat karena di Islam sendiri pun yang namanya tidak masuk akal pun masih dapat di logika dengan cara apa dengan cara wahyu itu tadi kemudian barat hanya bingung hanya stagnan dan hanya mencari hal-hal yang mencari kebebasan karena hal-hal yang tidak masuk di logika itu sangat ditolak sedangkan di Islam ada yang namanya wahyu yang jadi pertanyaan saya kenapa orang-orang Islam sendiri malah seperti enggan gitu Pak untuk memperdalam yang namanya ketiga ini tadi yang namanya tiganya kan ada akal atau rasio itu kemudian ada insting atau intuisi kemudian satunya satunya apa itu Pak satunya rasio indera indera namun kan kalau teman-teman saya sendiri itu kan yang bagian rasio atau akalnya ini seperti menolak padahal kalau tiga-tiganya ini nanti nyambung teman-teman saya mana teman-teman saya di kampus Pak ini sangat anti dengan yang berbau akal-akal itu tidak mau belajar jadi kan menurut saya ini Pak jadi kalau kita sudah belajar yang tiga ini nanti kemudian kita berkuat dengan yang mana wahyu tentu logika kita bisa lebih maju daripada yang non-spektor tadi tapi kalau dewasa ini saya memandang teman-teman saya itu hanya stagnan di bagian pertama saja dan gak mau lebih ke sini gitu kan pandangan Bapak seperti apa Pak terima kasih kalau di pembahasan apa namanya filsafat Islam masuknya ke epistemologi Islam jadi bagaimana kita itu mendapatkan ilmu gitu atau mendapatkan pengetahuan kan epistemologi itu membahas tentang pengetahuan yang dimaksud pengetahuan itu seperti apa ya kan yang dimaksud apa itu pengetahuan jadi terus apa saja channelnya atau saluran-saluran untuk mendapatkan pengetahuan itu apa saja terus nah itu beberapa yang dibahas dalam epistemologi Islam nah ada satu ulama ada satu karya ulama di bukan satu ulama jadi ada seorang ulama yang namanya an-nasavi jadi ada namanya akidah an-nasavi itu bukan orang bukan ulama nusantara cuman karyanya itu dibahas atau dipelajari juga di nusantara namanya akidah nasavi dan itu maksudnya bukan hanya saja dipelajari oleh orang-orang yang berakidah yang kelompok kalam apa namanya maturidi tapi juga diamini atau disetujui oleh orang-orang yang beraliran asyariah apa namanya jadi channel of knowledge setelahnya kalau di bukunya profil atas juga ada yang bahas itu jadi channel of knowledge atau saluran ilmu itu pertama itu indra lima indra itu kemudian apa tadi akal akal ternyata intuisi terus itu hidayah atau wahyu tapi kalau di anasavi itu ada yang gini ada yang disebut dengan namanya khobar khobar sodik khobar itu kabar 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 yang kita dengar nah kabar yang kita dengar itu ada dua pertama dari apa namanya yang sifatnya wahyu yang yang di ucapkan dari lisan nabi Muhammad khobar sodik itu satu yang kedua bisa tentang hal-hal duniawi yang disampaikan oleh orang yang mempunyai integritas sesuai dengan bidang keilmuannya terus nanti ada al-hawasul khomsah yang indera itu kemudian kemudian ada intuisi nah apa namanya tentang epistemologi islam itu itu memang jarang jarang sekali dibahas lagi sekarang di apa namanya di kalangan akademisi kita ya karena akademisi kita sekarang sibuk dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis jadi ilmu-ilmu ilmu-ilmu produk ilmu-ilmu yang sudah di tingkat dua kalau epistemologi itu kan bagian filsafat yang membahas ilmu jadi ada ilmu sebelum ilmu gitu ilmu-ilmu pragmatis seperti biologi atau ilmu-ilmu kedokteran ilmu-ilmu yang sudah jadi masyarakat kita lebih banyak atau lebih disibukkan dengan mempelajari ilmu-ilmu tersebut daripada yang bau-bau seperti isafat islam yang salah satu pembahasannya adalah epistemologi islam ya mungkin karena dari sisi keuntungan finansial yang didapatkan dari situ pun gak ada dan zamannya sekarang memang mengarahnya kesana gitu jadi sedikit orang yang tertarik mempelajari tentang epistemologi islam itu tapi ya memang apa namanya jadi itu mas kenapa orang-orang sekarang ya bukan teman-teman mas panji aja semuanya mayoritas islam di perguruan tinggi manapun itu pasti ketika mereka apa namanya mempelajari ilmu mereka sudah katakanlah ilmu itu didapatkan misalnya dari hasil eksperimen atau hasil dari penelitian eksperimen kan riset tapi tentang sebenarnya ilmu itu yang bagaimana sih itu mereka gak membahas itu filosofi of science nya itu mereka gak gak kesana jadi kenapa umat islam mandek salah satunya itu ada namanya tawhid method of knowledge jadi bagaimana para ulama terdahulu itu menggunakan tiga saluran tadi untuk meramu ilmu jadi ketika tentu dengan proposi masing-masing jadi kapan menggunakan akal kapan wahyu itu digunakan kapan data-data eksperimen itu berguna itu apa namanya pentingnya FIW dan apa yang namanya disebut tawhid method of knowledge jadi harus satu kesatuan tidak ada yang boleh mendominasi jadi semuanya harus seimbang seimbang berdasarkan kebutuhannya misalnya dalam mempelajari misalnya dalam membahas ilmu-ilmu tafsir itu kita sesuaikan juga dengan porsinya porsi akal disitu apakah harus lebih besar daripada porsi misalnya yang wahyu misalnya kan itu ada ada porsinya masing-masing jadi disesuaikan aja porsinya kalau itu sudah diterapkan oleh ilmu-ilmu muslim kita insya Allah nanti kita lebih maju daripada padawan barat yang ditanyakan siapa panzi itu kenapa umat islamnya atau kenapa teman-teman tidak tertarik atau tadi maksudnya kenapa teman-teman tidak anung gitu tidak kenapa menghindari tema-tema yang bersifat akal gitu maksudnya salah satunya mungkin karena antipati barat ya nah itu tadi yang tak bilang apakah karena dia tipikal orang nakali sehingga semua konsep pemikiran itu tidak menarik karena terlalu nakali pokoknya hanya menerima dalil gitu loh semuanya ditanya dalil ada dalilnya ada dalil gitu betulnya kalau mereka main remi gak mungkin dalil ya karena kan gitu karena ada dalilnya gak lama-kelamaan kan kalau bahasanya Gusbah kan mungkin pendekatannya Gusbah menggunakan konsep ilmu alam kali ya atau berisahmat islam ya walaupun beliau gak menamai itu barangkali nah sekarang kalau habis sholat itu apa namanya maaf ya saya langsung ke BAB gitu itu boleh gak boleh ada dana gak 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 ada habis sholat saya tidur boleh 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 pakai ilmu-ilmu kayak gitulah monggo monggo eee mas ishan kendian udah berapa hari ini apa namanya ngelengkapi dulu oh iya monggo jadi tidak tidak harus maksudnya tidak selalu mereka itu orang-orang nakali jadi ada kenapa teman-teman mas salah satu penjelasan salah satu mungkin salah satu penyebab salah satu apa namanya salah satu penyebab mereka tidak menyukai atau menghindari ilmu-ilmu yang berakal itu maksudnya teman-teman yang di fakultas agama karakternya gimana maksudnya termasuk teman-teman yang di fakultas lain gak misalnya di fakultas farmasi gitu di fakultas teman saya di sekolah sama saya dia Fai itu rata-rata yang dimaksud teman-teman Fai tapi kalau mereka melihat ilmu-ilmu seperti ilmu farmasi kedokteran termasuk orang-orang yang enggak masuk malah orangnya menerima terus yang gak diterima itu ilmu-ilmu yang pemikiran pemikiran oh maksudnya yang oke jadi yang bukan praktik yang pragmatis kan bukan kehidupan yang ada terapannya gitu kan bukan yang akali sifat misalnya dokteran sosial tapi ilmu pemikiran islam tapi yang berbasis akali gitu oke itu enggak tertarik makanya kan saya bilang kemungkinan akali gitu loh karena kalau orang misalnya gini orang kedokteran dia diajak diskusi tentang akal sampai mau kemanapun dia akan kejar kalau bahasanya tentang ilmu kedokteran kedokteran atau ilmu sains tapi ketika bicara pemikiran islam dia enggak dia malah justru bersikap udah lah sepokoknya itu aja gitu loh kesannya itu loh bener itu kan soalnya kan kalau menurut saya soalnya kalau setiap ya enggak setiap bagian besar sebagian kecil gitu aja ada beberapa mahasiswa yang seneng kayak gini otomatis kan ada beberapa orang yang berpikir bahwa kalau mahasiswa ada yang berpikir seperti ini maka sebenarnya ilmu-ilmu yang ada di islam sendiri itu lebih maju daripada ilmu barat gitu soalnya kalau di ilmu barat itu pun kan ada yang namanya tidak masuk logika maka tidak boleh dilanjutkan sedangkan di islam sendiri kan ada yang namanya wahyu dan hal-hal yang di luar hal-hal pun masih bisa dijelaskan nantinya karena misalnya regularitas dunia mengatakan bahwa kalau hari ini hujan pasti biarannya basah sedangkan regularitas dunia setelah kita mati misalnya kiamat misalnya matahari terbit dari barat itu kan sudah bukan regularitas dunia pada umumnya itu kan orang islam pun percaya namun orang-orang barat ya itu kan gak masuk akal maksud saya kalau setiap orang-orang mahasiswa lah teman-teman saya sebagian kecil aja ada yang berpikir seperti ini kan akan menjamur ke teman-teman yang lain bahwa sebenarnya islam itu bukan agama yang kuno bukan agama yang terbelakang sebenarnya kan lebih maju daripada orang-orang barat namun kan ya hampir semua semuanya sih gak hanya dari FI menganggap bahwa orang barat lebih maju daripada islam termasuk dalam segi pemikiran seperti itu sih mungkin hanya seperti itu kalau saya itu malah justru itu ketawa-tawaan mereka mereka tahu porsi martabat dan derajat mereka gitu loh kita berhormat oh iya karena kalau dari yang disampaikan panci itu nangkap saya modelnya yang kayak gitu nih tapi kalau coba panci akan diskusi sama temen-temen HMI misalnya oh enggak kan gitu lah dia termasuk pemikiran yang bukan anak-anakali yang modernis gitu yang terpengaruh dengan pemikiran barat gitu yang HMI ya enggak saya memberi gambaran anulah tidak harus HMI maksudnya orang-orang pergerakan akan menggunakan ini kan pemikiran-pemikiran yang waju bahwa zakat misalkan itu kalau dimaknai oleh anak-anak itu perintah zakat itu adalah perintah untuk memerangi kezoliman misalkan gitu loh misalnya itu ya ini soalnya Haji Wisbah lah yang Pak Prohsolo yang sering sekarang dibesar-besarkan oleh orang-orang PKI bahwa ada loh orang Islam PKI itu itu PKI gitu itu kan menggunakan kata-kata itu bahwa intinya ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah kemiskinan atau apa itu adalah bentuk perlawanan dari kita untuk melawan menjajah dan segala macam itu sehingga kemudian oh ya ini seperti itu saya dira-nya dia ingin mengatakan begini kalau kalau tidak salah ya kalau umat ulama atau muslim atau Qiai atau tokoh agama tidak mencerminkan kelakuannya tidak mencerminkan ada yang ada di Quran mungkin kesalahannya itu satu dari sepuluh misalnya itu bahasa mungkin setakat itu palsu gitu loh bukan muslim sejati intinya gitu nah konteks saat itu ada Qiai tapi apa ya tidak menghargai buruh lah gitu loh bahasanya atau membohongi atau apa nah itu hakikatnya dalam memimpin palsu atau Qiai yang yang gak hakiki gitu nah itu sinyal itu yang ditanggup wah ini PKI gitu karena muridnya misbah itu dalam tanda gue simbah saya simbah saya termasuk itu 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 udah tadi berarti sudah sebenarnya ini Islan mungkin monggo gak ada Hah? Bok Miki, Bok Miki Gendak aja Gendak aja Atau masih ini? Karena tiga kali gak datang, waduh ini kok temannya atau ini? Terakhir masih sastra ya? Hah? Terakhir masih sastra? Berapa? Enam Kalau udah enam puluh, kita ewe sana sih Sudah tentang ini Nakali Sudah, udah masuk nakali tuh Wala wala Ya, saya termasuk yang anu ya? Yang Ini set alias ini kok anu banget ini Terakhir ya ikut yang kandang-kandang bahas itu Untung, kan gue pas anu ya? Pas lagi puncaknya ya? Aku tuh sempet awalan, sempet iki Itu yura atriwanya nih Disitu sebut kok Kalimatnya itu Siapa namanya? Eh Para penggugat ulama, ini Ibnu Taimiyah Karena saya, bab itu masih bisa terima Oh iya Karena kayak gini Ada masa-masa juga sama Akhirnya kayak kamu tadi Apa namanya? Apa namanya? Kok Kok nguno banget ya? Itu, tapi saya tidak menisbatkan itu ke Saya negerikan atasnya malah Oh Ke murid-muridnya Oh Lihatnya apa ini? Ya, kan banyak ya Karena waktu saya pencarian sendiri itu Lihat di sosmed ini Statusnya Status ini kan Kok ngini dong? Kok ngini dong Gitu ya, tapi Kemudian pasalnya saya tidak sampai Kemudian menisbatkan itu ke saya negerikan atasnya Itu mikirnya masih Ya ini Memahaman Muridnya Hahaha Soalnya ketika Ketemu sama Sanzaki Maksud 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 Anda tidak ada SRI atau apa? Hahaha Hahaha Maksud 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 Hahaha Apalagi Sanzaki Hahaha Hahaha Ini tidak lagi Hahaha Ini salafi Hahaha Hahaha Tapi Nek bicara Rukam Ngeritik salafi Hahaha Hahaha Atau beliau menaksirkannya Oh enggak Ini yang dimaksudkan Alatas itu salafi sebenarnya Hahaha Hahaha Makanya tadi tak tanya Yang dimaksud seberasali Ulang-ulang agung ini jangan-jangan Apa tadi Pemahaman Al-Quran Sunnah Sesuai pemahaman sahabat Terus tabikin Hahaha Dan muridnya Lalu kan gitu Ya kan Tapi yang ngeliatnya kesana Anwarja kan mikirnya juga Ya berdasarkan Tapi Sanat Gitu Saya ingin Dari kemarin itu belum nemu juga Tad Kata istilah Sanat ya Di 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 set alatas ya Enggak tahu mungkin ada istilah Malaysia yang maknanya sama Tapi Makna yang disampaikan Lata latas yang Yang belakangan-belakangan ini Yang tema-tema yang Sebab dalaman ini Itu Ini kayaknya Seolah-olah itu kita Ini kok Masa-olah itu Poinnya itu Satu individu Bahwa kita harus Mengenal diri kita Terus kemudian yang kedua Menghormati para ulama Yang punya jalur Sampaikan Rasul gitu kan Melalui ulama-ulama agung Yang pemikirannya sudah teruji Sepanjang zaman Bukan yang Tiba-tiba muncul gitu kan Nah menurut beliau Pemikirannya Ibn Taymiyah Pemikiran Salah satu poin ya Ibn Taymiyah dan Muhammad Abdullah Pemikiran Allah Jaman Ustaz Abad dan segala macam itu Yang muncul berlarangan Gitu Istilahnya Nah itu harus kesana nih Harus bersanat nih Gitu Terus jangan nyelek-jelein Gitu Kewalang sih Karena Makanya kan saya Mentabayunkan ke muridnya Yang Yang ini Tapi jawabannya Ustaz Ustaz Zangki kan biasanya Ini juga perlu dicek ini Ceta latas ini Ketika mengatakan demikian Apakah benar Ibn Taymiyah Itu seperti itu Gitu Gitu Atau Ini hanya mengkritik Ibn Taymiyah Dibak ininya Gitu 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 Tapi Ibn Taymiyah juga baik Gitu 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 Ini masalahnya tuh gak bisa diset sih 187 masih di Peranggan 68 Peranggan 68 disini Maka kita tetap akan dapat Memperolehi ilmu Yang sempurna mengenai Islam dan pandangan alam Yang ditayangkan olehnya Daripada para agung ulama lama Yang kulen dan yang benar-benar Merupakan pentafsir handar Sumber-sumber ilmu itu Jadi apa namanya Yang dikatakan Sumber-sumber ilmu ini Yang aku bilang tadi Epistemologi Islam itu Jadi apa namanya Bukan Quran dan Hadis ya Sumber-sumber ilmu itu Tapi dia yang tiga alamnya tadi Pertama Khobar Khobar Sodik Terus Kedua itu Indrawi Dan yang ketiga itu Intuisi Nah Khobar Sodik ini Ada dua Apa namanya Jenisnya ada dua Pertama Yang bersifat nakali Wahyu Dan Nabi Sunnah hati Kemudian yang kedua itu Dari hasil konsensus Para ahli Yang mana Akal tidak dapat Apa namanya Tidak dapat mencerna Apabila Mereka itu Sama-sama Apa namanya Barang-barang Berbohong Tentang sesuatu Misalnya tentang Bumi bulat Itu kan tidak perlu Maksudnya Tidak perlu Statement Akuran pun Hadis Mengatakan bumi itu Misalnya Mengitari matahari Kita cukup Mendengar dari Para ahli Fisik Apa namanya Astro Astronomi Kita tahu Maksudnya Kita akhirnya tahu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tidak perlu Tentang ilmu Tentang gitu Tentang fakta Bahwasannya bumi itu Mengitari matahari Itu termasuk Subkobar Sodik juga Apa tadi Istilah apa Epistimologi Islam Iya Tapi ini Epistimologi Islam Itu istilah baru Tapi kalau di dalam Istilah Kalau yang di Akhidah Nasafi itu Akhidah Nasafi Ada buku namanya Akhidah Nasafi Akhidah Nasafi Dinamakan Nasafi Karena penulisnya Nasafi Namanya Dan beliau Oh ini ya Matan Al-Aqid Al-Aqid Al-Nasafiyah Oke Ada ini lah Malah Apa ya Imam Hanafi ya Iya Jadi Sangat Logis banget Kayaknya Siap 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 Saya tambahkan tadi Islam dan segala macam Itu Sudah Tidak diajarkan Di lembaga-lembaga pendidikan Islam Secara berjenjang Bahasanya mungkin seperti itu Barangkali loh ya Karena apa Tadi antum jajah Pak Itu pembahasan yang rumit Terus Apa Lebih tertarik pada Aspek-aspek Empiris Kemudian Kalau Sajaki kemarin bilang Panjang ya mas Nanti gak selesai-selesai Orang mau jadi dokter Harus belajar Tarduain dulu Gak jadi-jadi dokter Kalau sekarang Kebrudutnya habis Kuliannya gak kelar Aktifis Suruh belajar itu Nanti gak gerak-gerak Walaupun sebenarnya Waktu jadi aktivis Gak ngapain-ngapain Rabat-rabat aja Gak memberikan apa-apa Pada masyarakat Upgrade diri aja Juga enggak Jadi Kemarin Itu yang Apa namanya Kan gitu tau Karena Ada kerasaan Takut gitu loh Ini kalau saya ya Saya Karena mungkin Kepengaruh dulu ya Udah lah Pokoknya kalau masalah akal kita Terima aja Gitu loh Sehingga kita tuh Mau belajar filsafat Islam Emang ada Tuhan filsafat Islam Gitu loh Kan gitu loh Gak apa pelajaran SMA Entah apa namanya Karena ada Kata filsafatnya Takut gitu Kalau bergelicir Bahasanya kayak gitu Karena kan gak ada Istilah filsafat dari Itu Atau Ilmu kalam Apalagi Kau menakali nih Hipnotamnya Bermain ilmu kalam Tapi beliau mau mati-mati Kalau belum nyampe Levelnya Jangan-jangan belajar ilmu kalam Sehingga terus aman Sehingga terus aman lah Sing aman-aman Konsep nakali kan gitu Terus pokoknya gak usah aneh-aneh Ngamal soleh Ya kan Gak usah kepemikiran Gak malah Kebablasan Berapa banyak orang Darah kalian ilmu kalam Kebablasan Kata-tanya kan Itu Jadi Akhirnya kan kita jadi Khawatirnya ke situ Dan itu Mungkin dibuktiin Murid-muridnya Para kiai-kiai Mau belajarnya Mau yang nakali Mau yang salafi Maksudnya Salafiah Atau yang mana Begitu masuk ke Usuludin Udah dimasukin Di situ Blah-blah-blah Wah iya iya Bener Ternyata itu Sumber ilmu itu ya Bukan hopar Apalagi di sana Yang di filsafat ilmu itu ya Kalau gak salah Itu kan Iyayan itu Filsafat ilmunya itu Kesitu langsung Gitu loh Iya kan Kesitu Barat Jadi Menafikan itu Hopar Sehingga Sehingga Kemarin muncul Mu'in Siapa itu Mu'in siri Itu ya Ya karena kibla dia Barat Jadi mengkritik Mengkritik Teks Quran itu Seperti mengkritik Teks Biasa Lagi Lagi-lagi Filsafat ilmu Barat kan Yang tidak belajar Iya Karena Kekosongan Di pihak kita Gak ada yang paham Tentang 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 Tergelincir Sehat alat Ters kan ngomong Begini Panjang-panjang Itu Kalah kan Sama Siapalah Ya Saya gak enak Nyebut Nama Ustadz ya Kami maksudnya Duk Saat itu Bagus Gitu loh Tapi ya Kan Tidak Kayak Agim Gitu Ajalah Agim Itu kan Jamaahnya Sedikit Sedikit Sedikitnya Agim Tetap banyak Tapi Tapi coba Setelah Kita Apel Kapar Awas Selamat Budak Lagi Itu Ada Pesan Beliau Setiap Apa namanya Setiap Kali Kasih Kuliah Umum Ini Nanti Jangan Kalau rekam Kalau ada yang mengrekam Direkam Untuk konsumsi pribadi Jangan Ditaruh Di online Karena Akan Misalnya Faham Nanti Bagi orang Yang tidak Mendengar langsung Apalagi Orang yang baru Mendengar pertama kali Pengajian dari UKM Wah Sudah 3 edisi Ini di online Kecangan Bih Gak sesuai dengan Anu ya Amanah dari Prokses atas Karena kan Itu Apa namanya Kalau ada yang Salah Nanti kan Bisa Jadi Tidak produktif Bagi Orang yang menerima Betul Walaupun Bagi Pihak Pembicaranya Pembicaranya Ya Sama Ewa Sajaki Pernah ngomong juga Kan Itu yang Yang itu Masalah Apa Kadang itu Kalau di online Kan itu Kesalahannya Kecil Terus Polimik Jadi Kadang Akhirnya Nantinya Yang dirulikan Itu bukan saya Tapi idenya Bapak atas Yang Oleh saya Ketika Di Tidak utuh Tidak utuh Tidak utuh Tidak utuh Dan ada Korrupted Di situ Tapi Kekhawatiran kan Di situ Bias Pajar Saya bisa memahami Karena Parvalitas Konsepnya Terimikian Tadi Individu Pemikiran antum Bisa Tersepret Kalau saya Lihatnya Ustaz Adia Nanti Tidak cocok Konsep Kajian Berbayar Lain datang Ke sana Kalau perlu Di Sangoni Tidak utuh Kalau berbayar Kajian beliau Ya Maksudnya Ini kan Jelas Di salam Kalau Bersibin Tidak utuh Tidak utuh Depresi Ya Allah Ya Allah Tidak utuh Tidak utuh Tidak utuh Tidak bisa Di satu Sini Tidak bisa Menyalahkan Umat Ya Maksudnya Memang Karena Pertama Ya Kembali lagi Kita hidup Di sistem Yang memang Sudah Sudah Tidak islami Tidak islami Kenapa Kemudian Ya Maksudnya Maksudnya Kalau Mungkin Maksudnya 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 Akhirnya Males Soal Sahabat Pertama Kalau Saya baca Di sini Bab Sahabat Ilmu Itu Untuk Memang Baru Apa Ininya Di Mahasiswa S2 Ya Paling Enggak Ya Ya Kita 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 Bisa Inilah Meniskusikan Itu Apakah Itu Memang Memang Selayaknya Di Selata S2 Itu Atau Maksudnya Sudah Diturunkan Di Tingkat Bawah Dan Sekarang Persoalannya Kita Hidup Di Era Lebih senang Yang praktis Praktis Makanya Kemarin Pak Joko Ketika Ketika Di Kampus Itu Kan Ini Fakultas Fakultas Yang Tidak Ketika 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 Di Ketika Di Ketika Ketika Ilmu Sudah Kalau Dari Bagiannya Agak Sepakat Sama Dia Banyak Bagian Banyak Bagian Saya Katanya Spesialisasi Pendidikan Itu Kan Spesialisasi Tapi Ternyata Kalau Tidak Tukul Kalau Kita Mau Ini Kan Pada Akhirnya Kan Spesialisasi Spesialisasi Itu Nampil Kalah Dengan Robot Jadi Teknik Terdisrupsi Akhirnya Kemudian Pekerjaan Teknik Sekarang Sudah Bisa Dibilang Robot Pekerja Pabrik Kemudian Dokter Akuntan Akuntan Sofair Sofair Akuntannya Membuat Sofair Jadi Malah Kemudian Spesialisasi Penting Tapi Generalis Saya rata Ilmu Yang umum Jauh Bagi Tapi Kemudian Saya berpikir Kok Ide Seperti Ini Munculnya Malah Dari Kita Ya Saya Semasa Berpikir Seperti Tadi Menteri Tidak Bersanya Gini Ide Spesialisasi Orang Pemusaha Maksudnya Ya Kenapa Ini Maksudnya Ide ini Muncul Misalnya Pemikir Di kalangan Kalau saya Malah Saya belum menemukan Ide ini Muncul di kalangan Pendidik Pendidik Muslim Misalnya Pemikir Pendidik Terus Kemudian Saya coba Ini lagi Sekolah Sekolah Muslim Sekolah Sekolah Islam Sekolah Sekolah Islam Itu kan Saya Akhirnya Sama Akhirnya Ikut Ikut Hype-nya Loh Trendnya 4.0 Itu loh Yang kemudian Seperti itu Bukan yang hafalan Yang hafalan Itu kan Kita melihatnya Itu sebagai Ya itu Memang Warisan Warisan Agama Kita kan Kita gak bisa Walaupun Mungkin Kita bisa Berdiskusi Apakah ini Memang Ini Apa Apa metode Yang Pas Tepat Pada waktunya Atau Ada Ini Cuman Kalau saya Kan Sekolah Sekolah Islam Sekolah 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 4.0 Gitu Akhirnya Sekolah Sekolah Islam Larinya Ke Pragmatis Juga Ya Gitu Jadi Misalnya Tadi Hafalan Itu kan Kemudian Akhirnya Gini Gimana Caranya Kamu Hafalan Nanti Biar Kamu Masuk Kedokteran Itu Gampang Gitu Jadi Kan Maksudnya Kalau Anak Didik Kita Diminta Untuk Hafalan Itu kan Kalau Anak Didik Kita Diminta Untuk Hafalan Itu kan Mikir Kan Sekolah Jadi Ulama Ya Gitu Atau Jadi Apa Gitu Sekarang Enggak Bicaranya Nek Kue Hafalan 30 Jus Sekolah Merebu Kampus Kedang-kedang PMDK Jalur khusus UNS UNS Nanti Keluarga UNS Hahaha Hahaha Saya Bapak Kali Tanya Sama Temen Yang Misalnya Ngajar Di SDIT Gitu Saya Tanya Di Temen IT Tidak Ada Pembahasan Terkait Dengan Ini Loh Kan Yang Lagi Trend Kemana Apa Bukan Trend Lagi Ini Apa Soal NFT Bukan Yang Kurikulum Merdeka Itu Oh Bagaimana Anggapan IT Terhadap Kuluh Merdeka Gitu Cuman Kalau Mereka Jawabnya Ya Sementara Ngikut Dulu Aja Lah Artinya Saya Kalau 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 Belum Tanya Tapi Saya Belum Menemukan Itu Apakah Saya Kana Saya Nggak Ikuti Sekolah Sekolah Islam Apakah Kita Tidak Punya Konsep Yang Bisa Kita Keluarkan Saya Ketika Denger Gita Widewan Kenapa Kenapa Ini Keluarnya Dari Gita 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 Dia orang pragmatis Dia orang pragmatis Dia pengusaha Kenapa Saya belum Menemukan Ini Dari Kalangan Misalnya Pendidik Muslim Sepert Jadi Bahan Ini Saya Walaupun Sampai Sekarang Saya Belum Menemukan Ini Cuman Saya Pengen Mengangkat Ini Ke Teman Teman Yang Di Pendidikan Gitu Ya Teman Teman Saya Banyak Yang Jadi Guru Guru SD Saya Ketika Ngelihat Itu Mungkin Sedang Sampaikan Juga Sini Ketika Ngelihat PPDB Itu Kan PPDB Apa itu Brosor Brosor Peneriman PPDB Yang Dijual Kan Yaya Pragmatis Pragmatis Lagi Gitu Kapal Bisa Ini Bisa Ini Terus Bahasa Bahasa Yang Dipakai Bahasa Bahasa Industri Inden Betul Bahasa Inden Apa Namanya Daftar Inden Untuk Dua Tahun Lagi Jadi Daftar Hari Ini Disko 50% Disko Saya Nggak Nalar Penjikannya Disko Terus Cashback Saya Sempat Gojek Teman Saya Cashback Ini Saya Daftar Sekolah Sekolah Tukumotor Ya Nggak Inden Cashback Iya Mas Esok Engkau Apamanya Saya Lupa Bahasa Dia Gitu Jadi Saya Mikir Kenapa Bahkan Ya Adanya Sekolah Islam Justru Yang Mau Sekolah Islam Kenapa Tema Kayak Gini Yang Dipakai Gitu Apa Diksinya Diksinya Yang Saya Kan Ya Tadi Saya Kenapa Pilihan Diksinya Kayak Gitu Jadi Akhirnya Memang Sekolah Islam Tapi Anak Itu Seperti Diarahkannya Ke Industri Lagi Industri Lagi Gitu Sempat Jadi Kenapa Kemudian Tema Pembahasan Filsafat Ilmu Ini Seolah Jadi Sesuatu Yang Enggan Untuk Disentuh Ya Karena Ya Tadi Mungkin Bisa Jadi Gak Tadi Ini Bermulanya Atau Efeknya Kayak Gini Saya Gak Tadi Lingkaran Cetannya Mungkin Gini Jadi Ini Efek Ataukah Pengawalan Kenapa Akhirnya Sekarang Saya Pengen Karena Gila Tapi Saya Bukan Orang Yang Dipendidikan Cuman Saya Kadang Pengen Ngobrol sama Teman Teman Saya Guru Itu Artinya Ada Beberapa Teman Saya Kepala Sekolah Pengen Ingatkan Bahasa Bahasa Kayak Gini Coba Dipikirkan Ulang Apakah Sudah Tepat Dipakai Sama Lagi Keresahan Kita Sama Itu Jadi Keresahan Saya Pengen Tapi Saya Ngurah Jadi Malah Bingung Jadi Akhirnya Jadi Ngerasa Ada Yang Janggal Saya Nggak Bisa Bilang Itu Keliru Ya Cuman Ada Yang Nggak Serk Aja Ketika Saya Melihat Itu Apalagi Di Institusi Pendidikan Pendidikan Yang Membawa Nama Institusi Pendidikan Islam Nah Itu Jadi Kenapa Saya Mulai Menyukai Untuk Untuk Menyimak Ini Ini Gitu Gitu Ya Gak Tenggit Cuma Sempet Sempet Ini Juga Sama Ngobrol Sama Yogi Saya Sampet DMD Manama Yogi Ketika Dia Bahas Buku Apa Gitu Kenapa Saya Tanya Kenapa Kayak Buku Eh Bukan Apa Di Ininya Senarip Alatas Kayaknya Beliau Lebih Ngedepankannya Targetnya Targetnya Itu kan Ke Universitas Artinya Ke Pendidikan Sekolah Pendidikan Pendidikan Tinggi Kenapa Ya Memang Kesitu Karena Yang Paling Mudah Diarahkan Dibentuk Itu Mestinya Orang Yang Sudah Bisa Diajak Berpikir Gitu Kalau Kita Mulainya Dari Tingkat SD Nanti Ketika Mereka SMP Kebabat Lagi Gitu Oke Jadi Oh SIN Bisa Menerima Gitu Nah Dan Itu Seling Harusnya Tema-tema Tadi Tema-tema Seperti Ini Teman-teman Saya Yang sekarang Posisinya Sebagai Guru Itu Mestinya Mereka Menerima Ikut Jadi Mereka Mestinya Punya Gitu 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 Tapi Tadi Lagi Balik lagi Kelingkaran Setannya Tadi Mesti Mereka Kemudian Ngeliat Itu Filsafat Itu Ilmu Apa Itu Itu Lagi Itu Itu Lingkaran Akhirnya Kita Nggak Tahu Jum Pak Ya itu Ya itu Saya Ini aja Surhat Keresahan Keresahan Ketika Nemu Tema Ini Saya Punya Alasan Untuk Kemudian Saya 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 Punya Keresahan Ini Beralasan Ternyata Keresahan Saya Punya Marca Nggak Tahu 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 Lunggu kata Iya Lunggu kata Kemarin Ini Pekan Bahasa Kemarin Itu Sempet Dibahas Kalau Nggak Kemarin Kemarin Sama Sajaki Kemarin Kayaknya Jadi Prof Alatas Ini Memang Memfokuskan Apa Yang Dirukam Ini Itu Ke Pendidikan Tinggi Dengan Pertimbangan Karena Nanti Kalian Di Indonesia Dimanapun Di Luar Negeri Dan Kalian Yang Yang Akan Mengubah Kurikulum Menjadi Pemimpin Saya Tidak Tidak Kurikulum Segala macam Itu Biar Orang-orang yang Tidak Tinggi Terus Kemudian Nustad Zaki Komentarnya Gini Sekarang Saya Jadi Kaprodi Kan Luaran Gitu Ingat Nggak Saya Jadi Kaprodi Sementara Prof Alatas Mengatakan Masyiatnya Demikian Tapi Di Institusinya Saya Nggak Sebut Ya Maksudnya Ya Disitulah Ya Itu Justru Semakin Pro Kesana Gitu Supaya Menjadi Universitas Apa Bahasanya Unggul Ya Board Class University Harus Mengundang Pembicara-pembicara Yang luar negeri Saya Punyanya Malaysia Ya Jangan Malaysia Yang Mana Tadi Mesir Yang Kemana Kan Gitu Wah Susah Ini Saya Terus Segera Dicaput Kaprodi Saya Gitu Tapi Emang Bener Ini PR Antum Juga Kan Waktu itu Jika kita Apa PR Antum PRnya Hassan Jaki Akhirnya Saya Ngeselin Gini Itulah Pentingnya Antum Itu Perlu Menyampaikan Hal-hal Kayak Gini Di Program Ya Kan Dibikin Kelas Ya Mungkin Itu Tadi Yang Berbayar Tapi Segmentasi Pasarnya Bukan Level Mahasiswa Biasa Level Pembuat Kebijakan Level Tadi Pala Sekolah Ini Dan Jala Macam Kalau Terlalu Terus 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 Itu Jangka Pendeknya Jangka Panjangnya Antum Bikir Sekolah Sampai Dia bikin Tuh Apa Ataklah College Ya kan Tahun ini kan Masukkan Anak saya KSD Saya Kemudian Bikir Aduh Aku Cari sekolah Hatinya Sekolah Semua Playernya Inden Inden Begini Itu Akhirnya Aku Sekolah Gede Enggak Jadi Mau Homeschooling Juga Enggak Pede Enggak 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 Yang punya Yang punya Apa namanya Track record pendidikan yang cukup ini Ya semua Ahmadiyah Semua Madiyah Hahaha Tak masukkan SD Muhammadiyah Gila Tentu Gila Biar kamu Memangatnya Menegeri Enggak Menegeri Menegeri Atau harusnya Awalnya Negeri Persoalannya Saya memasukkan Saya ke SD Negeri itu KTP Saya Sukoharjo Tinggal saya di Ngeringgo Ngaruh ya Donasi Sekarang Oh Dasarnya KTP Iya KTP bukan Domisi Waduh Akhirnya Anak sekolah SD Negeri Mana Akhirnya Negeri yang butuh Muri Mesti Nggak Ditongkak Tapi Ya Betul 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 Wah Benar Mungkin Keper perlu Juga Tadi Ngadakan Sekol Apa Namanya Keper Bayar Itu Enggak Bukan Bayar Buat 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 Perbaikan Pokoknya Mereka Bayar Muri Tengok Bayar Tengok Mati Ya udah Baik Kita Akhiri Saja Mau nanggapin Lanjut Mau selesai Kita tutup aja Kita tutup aja Dua ya Sesei Sesei terakhir Ya kena kamu Aku ngomong Aku ngomong Ya 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 Memang Apa Namanya Tentang Faktanya Lembaga Pendidikan Yang sudah Ber Apa Namanya Ber Berevolusi Jadi Apa Namanya Mesin Mencari Duit Ya Jadi Industri Pendidikan Bukan Hanya Terjadi Di Indonesia Saja Tapi Juga Di Apa Namanya Di Negara Lain Juga Seperti Itu Bahkan Apa Namanya Ada Salah Satu Mata Kuliah Profan Itu Namanya Decolonization Decolonisasi Decolonisasi Dan Islamisasi Itu Ada Salah Satu Apa Namanya Artikel Ditulis Oleh Seorang Profesor Di Afrika Afrika Selatan Itu Juga Beliau Maksudnya Profesor Itu Juga Mengeluhkan Fenomena Demikian Jadi Beliau Melihat Bahwasannya Lembaga Pendidikan Di Sana Sudah Menjadi Apa Namanya Korporasi Korporasi Seperti Itu Dan Tidak Heran Apa Namanya Jadi Istilah-istilah Dikurannya Tadi Indent Cashback Itu Apa Namanya Memang Sudah Apa Namanya Mencerminkan Mencerminkan Kerutan Pola Fikir Kita Terutama Bapak-bapak Kepala Sekolah Pendidik-pendidik Yang Kita Apa Namanya Tau lah Mereka Mungkin Tidak Begitu Luas Holosannya Dibanding Pak Gita Tadi Dan Kalau orang Memang Sudah Punya Pemikiran Ini Ya Apa Namanya Ya Mereka Menjadi Follower Bukan Pembuat Trend Tapi Trend Follower Jadi Pengikut Trend Makanya Tidak Heran Apa Namanya Institusi Institusi Yang Apa Namanya Yang Mengikut Trend Pendidikan Islam Yang Swasta Kenapa Karena Mereka Pertama Memang Dituntut Demikian Dan Saya Lihat Juga Di Pendidikan Yang Negeri Juga Akan Mengarah Ke Sana Karena Dengan Adanya Kampus Merdeka Itu Kan Ada Beberapa Apa Namanya Ada Beberapa Mata Kuliah-Mata Kuliah Yang Nanti Bisa Dikonversi Setelah Dia Magang Misalnya Kan Itu Sudah Mendukung Secara Masif Sekali Tapi Kalau Enggak Mendukung Maksudnya Kalau Kita Tidak Berselancar Dalam Arus Itu Ya Istilahnya Pemerintah Ini Kan Gimana Ya Keuntungan Kita Dengan Adanya Booming Demografis Ya Akan Jadi Dilema Juga Kalau Ini Tidak Tersalurkan Ke Apa Namanya Angkatan Kerja Kan Yang Kompeten Nah Jadi Apa Namanya Perannya Para Pendidik Dan Apa Namanya Orang-orang Mengingatkan Pendidik Supaya Tidak Apakah Terlalu Jauh Larinya Daripada Mendidik Apa Dari Tujuan Asal Mendidik Itu kan Jadi Bukan Menciptakan Angkatan Kerja Jadi Itu Itu Saja Semoga Apa Namanya Kerasaan Terjawab Oke Kita Tutup Kajian Salah Alhamdulillah 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Barakatuh Alhamdulillah Kau 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 S Kau Kau